PDI Perjuangan menghormati putusan Partai Nasdem yang memutuskan mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta pada November 2024 mendatang. Sementara itu hingga kini PDIP masih mengkaji nama-nama kuat yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Hal tersebut disampaikan Ketua Bapilu Pilkada PDI Perjuangan Adian Apitukulu saat ditemui di Pelatihan Nasional Bapilu DPP PDI Perjuangan pada selesai siang. Adian mengungkapkan apresiasi dan hormatnya kepada Nasdem yang sudah memutuskan mengusung Anies Baswedan. Adian menyebut langkah Nasdem menandakan Indonesia tidak kekurangan kader potensial untuk memajukan Provinsi Jakarta. Hal serupa juga disampaikan kepada Partai Keadilan Sejahtera. Meski demikian, PDI Perjuangan masih mengkaji nama-nama yang akan diusung di Jakarta. Adian mengungkap pertimbangan PDI Perjuangan adalah mendengar aspirasi dan keinginan rakyat untuk rekomendasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita partai mendukung salah satu calon, mau PKS, mau Nasdem, mau Greenland, dan sebagainya. Mereka kan sedang menjalankan amanah konstitusi sebagai partai politik. Dan kita senang. Kita senang. Ada Pak Anies maju, kita gembira. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim tidak akan berpengaruh sama kita. Tapi kalau permintaan rakyat, pasti kita ikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.